Al-Fatihah 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 saya ini mendolimi diri saya, karena saya maksyati ini nengat maka engkau maafkan kami baiklahulahabirudurubailah nanti sakitnya pura dosa namun nengat tapi sebenarnya manusia itu lebih senang bayangkan misalnya anak dosa aku di sepura aku di suaraku, nengkelon di widadari jadi sebenarnya itu yang memperparah naksunya dia misalnya maksyati nengeloni uang, sekan di istighfari pengiran ke sini di sepura, nengkelon di widadari jadi dua kali pengelonan misalnya rukin urusan makanan, urusan duit karena di sepura pengiran, suaraku makan terus jadi dari makan ke makan, dari kelon ke kelon ya begitu maksudnya manusia itu padahal maksudnya rasulah itu tidak begitu ya Allah ini bumi ini jenengan bahkan pulau biambak kagungannya jenengan kita temen nih, pulau itu kagungannya jenengan bumi ini jenengan, kok pulau itu maksyati jenengan jadi lebih karena melukai aturan dasar penciptaan ya karena melukai aturan dasar penciptaan bukan dengan perhitungan-perhitungan nanti di sepura terus ngebun kalau begitu apa bedanya kamu dengan saat maksyat saat maksyat ya aku nuruti nafsu dengan saat seneng pengiran aku suaraku ya nuruti makanya di koran disinggung soh pada akhirnya ahli suaraku dosing kelas A dakwahum biha subhanakallahumma watahiyyatuhum biha salam wa'akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin pada akhirnya kita di surga kenematan tertinggi juga subhanakallahumma bihamdik sungguh mahasusi engkau wa bihamdik dengan segala pujian engkau terus wa'akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin ya sudah begitu saja ini memang harus dilatih makanya dari sengarang hikam sengarang hikam sengarang hikam sengarang hikam manusia itu mau tak dirimu kalau mau nakal gak nganti sepi tetap gede pengupurannya penge pengiran jadi kalau misalnya anggapnya kerajaan yang pengiran gedung yang mewah kesor ke betor terus ada semut memakal pengiran senangnya ya nakal itu semut tidak ada semuanya gedung pencilaan apa yang apa yang orang-orang orang yang merupakan apa lalu pengiran itu nganggap nakal itu semut memakalnya gedung kalau senang di aerobik nah ini nyepatakannya malah sikit yang putung hahahaha lu pikam oleh gabarno itu luar biasa pake yukudarir ini tanah kaya puna lahudampun layasau apurobihi manusia itu kadarin sepiiro ini ngantin di dosa yang orang-orang itu di sepura pengiran tetapi walianya ya ekstrim mungkin lu ngambil sepiiro kalau suarga suarga masih hahahaha makanya ada cerita ini cerita ada orang yakin lah ibadah terus mulai buah ibadah ratu maksiat kalau hasil yang dirinya cerita misalnya ganti dengan orang-orang tau dibanggirkan tahap daripada suarga bukan yang ada cuma ada suarga ngerti ganti kamu bisa nanti mati ibadah terus mulai cilih ya nganti perumur umur setelah ya itu bisa suarga setelah 20 tahun lagi orang yang meyakini suarga pernah tidak malam, tidak malam mau ngolong pula tahunnya ini suarga orang pula tahu waduh gasti, mulia liani selawasi kalau tidak mau ngolong pula yang selawasi mergoyakin bahwa suarga tidak ada panggilan suara kerona ngamal dan aku kerona ngamal mau ngamal mau ngolong pula nangis buatan gasti orang tidak yakin bahwa suarga kerona ngamal kerona ngamal 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 gak siap sih dibuat ngamal karena itu tadi kalau kita pakai logika kalau manusia sebaik sebaiknya manusia, paling banter jurasi amalnya 100 tahun, harusnya surganya juga 100 begitu juga sebaliknya saknakal nakal yang menusok paling jurasi nakal kan 1 tahun kudunya sisok yang menerok 1 tahun cukup, cukup kalau mau kita menuruti hukum logika kan sama-sama pakai jurasi jurasi om soleh ya 100 tahun jurasi om nakal misalnya 1 dengan demikian kita masih ada alisuna yang benar nak menerokok urusan adilnya pengerang urusan padolnya pengerang karena kalau di logika pakai matematika kejadiannya begitu gitu gitu soleh misalnya walang puluh tahun berarti warganya nakal walang puluh tahun berarti neraka ini waktu itu alisuna berkiakinan yaudah cuma kemudian ada penjelasan ilminya yaitu jidkut iya gini ku nabi natib jawa innamal amalu bin niat ngamalu tarik niat lah itu ngerti kan ulama-ulama begini orang mu'min kayak kita-kita ini kan membaca kan misalnya jurasi nya hanya 100 tahun dikuaya nak murid 100 tahun tapi kita kan punya niat adil kan hidup kita 200 tahun juga mu'min adil kan hidup kita 1000 tahun juga berarti niat kita ingin iman tanpa batas paham ya ingin kita berarti ingin iman tanpa lelah baru kayak niat kepingin iman tanpa batas ini sampai pengirahan diwaklas warganya tanpa batas itu ngerti kan ulama-ulama begitu juga orang nakal orang nakal orang tupang nuakal yang ngerti pikirannya berkerasaknya ini merasaknya ini sampai merasaknya semuanya pikirannya itu pengen terus namanya ini nerakannya kenapa? terus terus kenapa kepinginnya ya nakal terus ya nakal terus lelah orang tupang masyarakat ini tupang selesai terus berarti nah itu itu penjelasan dulu itu sebut kias ini sebut kenapa? ya sebab itu kapal ulama islam seluruh dunia sepatah ada quran, ada hasil, ada isma ada kenapa? ada kias karena kalau ada kias tidak bisa dijelaskan bagaimana mungkin orang tupang warganya selawasi bagaimana mungkin orang nakal sepulang-pulang tahun menerakannya selawasi paham ya? kan tidak ada yang bisa menjelaskan ada kiasi paham ya? ini pentingnya kiasi terus dijelaskan ulama bergomong-mu'min sik soleh tentu inginya soleh sik sedang nakal sik randu ida ya itu kepinginnya nakal nah sehingga kalau batas akhir pas mati kok mau cewa dia sampai mati waduh mati gak bisa nakal gak bisa enjoy enjoy saja mulai itu terus pengiran mangkal karena orang-orang mu'min sampai mati kan kalau orang-orang nangis itu nangis gus dikulur apa cerita ngamal maksudnya 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 orang-orang mu'min dikulur misalnya di ruta itu misalnya Jogja, Mekah, Medina Jogja, Singgapur Jogja buat pake tutang kelayak dari pengiran itu bumi yang diliwati orang mu'min itu orang-orang mu'min mati itu nangis kalau nangis orang-orang mu'min itu orang-orang mu'min karena ini kelayakan dari Jogja Jakarta Jogja itu orang-orang mu'min jadi orang-orang mu'min ini mengatakan kelayakan terus tapi kalau orang-orang mu'min mati itu guys berapa? kantor yang ada yang kuncinya ini Lihatnya ada ketakutan Tyebab itu seorang diri sendiri Sama-sama tidak menangkap bumi Atau sudah berjalan bertahun Tuhanиеnya ini bergerak Mengerakkan pengerak Aku ketawa ia tersetang Sampai bumi diperkat Sampai bumi yang mana? Gapakah satu saja Sampai SAMB Tidak cerita-cerita yang bono gak disik ya tanya bodoh kecepit ya hahaha rebat tetap bodoh rebat di deskab ya, ketekal tetap bodoh rebat tapi ini udah sabar, mana ini tenang ini biasa pokoknya pengeran ini udah incausih itu ternyata manusia itu sering bodoh misalnya kita, kita bisa kerja terus nyongkok untuk rezeki kronografi kita bisa makan, nyongkong ini punya kekuatan karena bisa makan mulai ketika ini manusia, manusia itu lupa kalau kamu makan supaya punya energi lalu janin yang sudah punya rot kenapa punya energi? pasal mereka tidak makan juga ada kerja, juga ada istri tapi pengiran punya desain tersendiri untuk asupan energinya apa? malah tidak pengiran itu aku bisa mengatur energi tanpa pola-pola yang dialami manusia sekarang buktinya wong sengtengkinen apa? janin bayi dalam kandungan tidak bisa makan resok ngopi kaya ruhin tapi tetap menurut asupan apa energi memang ada penjelasan mesin ursurnya gini-gini tapi tetap menunjukkan besapa canggihnya Tuhan jadi bisa saja kita setelah di bumi itu kan sudah kecepet bumi Tuhan tetap bisa mengatur asupan energi kita bahwa kita di alam yang lain buktinya semua orang sepakat orang dalam kandungan itu dia punya oksigen dia punya energi, dia punya nyawa dia baik-baik saja segala organ tubuhnya juga berbong sebenarnya orang sering mengenai wa'id antum ajin natun vibutuni umahatikum atau ayatnya pengiran apa ajin natun vibutuni umahatikum ketika kamu masih merupakan danin vibutuni karena itu ada unsur kudrahnya Tuhan yang luar biasa bayi itu sudah punya jantung punya detak jantung punya organ-organ yang lengkap dia sudah ada asupan patah yang secara fisik tetapi demikian oleh Tuhan tetap bertahan hidup ya Rogen di kemuli karung mati padahal dan ini ada nyawanya minat berapa bulan ini? empat bulan itu berapa bulan ini? dia berapa bulan ini? cuma pas lahir nangis baru Bapak European kecewakan hahaha hahaha waduh silahkan sakam bulan dan tiba Bapak itu hahaha hahaha hari ini tajar kecewakan tapi rapapangnya kalau di terangga menang ya abis menang mungkin ini badan ini kalau terangga kalau tidak melkenangan dia 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 dia